Kuresumangat kesempatan pemandu acara Kukuasyalom Ibu bapak dan saudara-saudara Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan Sungguh saya merasakan Walaupun amat berduka atas kepergian sang ibu tercinta Saya juga mengucapkan Sungguh bersyukur kepada Tuhan Atas kebaikannya sehingga saya boleh hadir di tempat ini Hari Kamis Saya sudah berusaha untuk mencari tiket Pesawat seperti yang dikatakan kakak saya, Bapak Dea tadi Budaliu suluk tak memaliklah rampau Ladaum di kampung Ladaum memang kakak saya, saya maju balik papan tapi tak bisa saya maju Jawa Tiket pesawat pul, pul, pul Sampai hari Selasa baru ada Ya, kuadensi atau tu bisa ditangani Dengan seperti yang dikemukakan Kakanda Bapak Dea tadi bahwa Ada live streaming Pakai itu aku Nadien itu tak bisa di live streaming Jadi tidak bisa di live streaming jadi kalau dia mau sama rindah saya masih lama di live streaming saya tidak bisa di live streaming jadi Pak Taruk Mabela untuk penafsiran pira jadi saya tidak laku pengkuli karena ada pelayanan Pasca Bunga Karadeng di kota Samarinda hari Sabtu jam 9 saya ikuti dulu jam 9 Pasca itu saya berjalan dengan saya berjalan dengan Pasca di sana Kebun Desa Tanah Merah dan sudah sampaikan kepada travel untuk menjemput saya di tempat itu di Keringa Mutuanu melalui Sherlock ternyata mereka membatalkan secara sepihak jadi mengkomo atau satu kosong tapi namanya perjuangan seorang pemuda jadi 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 kukuan di katu sepiri gereja tolong antar bang mau rokok jalan besar dia mau bayar sana mau tahu semua batulah papa raka tetoh terakan lolos calik te sabah dia dia bang moto un yanaku tirotu eh laut lama maka lalu laku berau kupas susi susi limangku akhirnya den misak patut rotona napopak sorong boko ternyata otor rusak ya jadi eh lo mikwandai itu ternyata nakwa memang lalu laku berau dan siap menaikkan saya tapi tunggu sampai remnya bagus waku kuan nah lamailak nakte akhirnya mentama boleh telpon nakwa tunggu ada usaha katanya siapa tahu ada pesawat yang bisa nanti tapi tiba malam di eh tiba malam di tarakan kukwai kurisum naktole na telpon nakkwai tabek pak pendeta inang taek mwepalik ya kua mangkomo mangkomo ay ya ya eh mangkoto mak telpon nomi nakwa denomo tu trepel tapi lam murat tangga yaitu dolone diboking sang main apa dia muka nah dibaya agak tinggi tinggi sidok ay yate nakwad dia lantanga kukwai yo moy dioboko asal lona mak mak malem ternyata ternyata ya memang banyak tapi dengan penuh perjuangan pahit nampaknya orang itu pemain narkoba ya tapi ya syukur saya bisa tiba dengan selamat dengan berbagai cara yang dilakukan begitu saya akan lakukan tapi saya silam dan saya transfer berkali-kali menelpon sampai saya katakan maaf saya lebih baik kita bertemu muka dengan muka saya lakukan dengan bensin saya lakukan paham bensin saya lakukan saya lakukan misalkan 2 cowok cik saya saya menang kita naik sama-sama di mobilnya saya kasih uang dan kita antarkan ke istriku itu kukuh iyo tapi nak kudok nukatun doang anakku ke dan kau milangan kukuh iyo ya tak apa pilih lo sama itu nasangin doang anaknya solat cowok misak namalim ambil wawil ambil sang puluh materi kumalin nandik lah kukuh kenapa? biarlah bapak pergi saya naik maksim oh maka to nak kumite sapiri nak kua mari itu wang saya pakai untuk membeli bensin maka to nak kumite lana pakben laku ano te nasang balinna nak kumite balinna makkada kasih saya wangku kasih saya wangku oh saratu paraseng kukuata nye bainina te masa nak kua wangku tentu wang kita ke inang doang anak tayang wang kita jadi saya temukan bahwa pasti bukan istrinya dan terbukti waktu naik saya di mobilnya jam 12 keliling mencari penumpang jam 5 baru tinggalkan sama rinda dan di perjalanan itu sandak-sandak raka dia merokok di atas mobilnya nah mobil ber-ac ini saya minta tolong saya mabuk kalau merokok tidak bisa mendengarkan maka toh main hp main hp nampanon itu tepna dengan bunyi seperti di pub itu bum 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 baru dia menari-nari menari-nari jadi buddha buddha pengalaman dan menjadi penghiburan bagi kita misal itu misal itu misal itu kutu mandak lan melongliu itu sakbara sakbara nenek mau ku penilik-nilik itu kapak-kapak nalaku landak pejak guru ku kuasya bayangkan saya kan takut itu kalau saya tabrakan dengan orang lain tikungan tajam dia bisa melambung mobil lain tikungan tajam jadi saya saya yakin bahwa tidak bukanlah sopir yang normal sopir yang normal jual jasa itu adalah buatlah pelangganmu penumpangmu itu damai bahagia dan berusaha naik mobilmu untuk berikutnya tapi dia sungguh membuat saya sengsara ya ya jadi gitu tapi mama senap uang walaupun dia janji saya untuk tiba di berau jam 5 subuh tiba di sana setengah delapan baru saya ambil mobil ganti mobil charter sampai di Tanjung sopir itu sangat baik sangat penukasi mengantar sampai di pelabuhan dengan damai dan tiba di SDF tadi jam 11 lewat 5 menit saya sangat bahagia walaupun terlambat yaitu kulambi siapoto bersama dan makan bersama tapi pokoknya saya katakan bahwa kasih Tuhan memberkati niat dan perjuangan yang sungguh sehingga saya boleh datang bersama-sama dengan keluarga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati